Pemirsa pekan lalu, Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa pembangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih dalam tahap penyelesaian. Ia berharap istana akan rampung pada November 2024 nanti. Jokowi juga memastikan bahwa peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah ia resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya meresmikan Istana Negara di IKN yang ditandai dengan penyerahan sertifikat hak pakai dari Menteri ATR BPN kepada Mensah Senak Pratikno. Istana Garuda sendiri berlokasi di belakang Istana Negara yang datarannya lebih tinggi dan akan menjadi kantor resmi Presiden untuk aktivitas kerja serta rapat. Fungsi Istana Garuda diproyeksikan mirip dengan Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.